Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya akhirnya menyebabkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit usaha rakyat pada salah satu bank BUMN di Kecamatan Siawi, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 November 2024 sore. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Heru Widjetmiko SHMH menjelaskan, Kejari Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penyidikan terkait tugas penyimpangan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada salah satu bank BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya setiap Juli 2024. Dari hasil penyidikan tersebut telah ditemukan bukti yang cukup. Kejari Kabupaten Tasikmalaya kemudian menetapkan 3 orang tersangka yaitu inisial FI selaku petugas KUR yang memperkansai 24 debitur dengan cara memanipulasi data dan dokumen persyaratan KUR. Tersangka lainnya yaitu ANN yang juga sama petugas KUR melakukan pengembalian uang dari hasil pencairan KUR terhadap 13 debitur untuk kepentingan proyek pribadinya. Para tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain, baik kepentingan pribadi atau salah satunya adalah untuk kepentingan salah satu kooperasi yang memang didirikan mendadak untuk mendadai perusahaan yang didirikannya, CP Agrotecno. Lantas yang dilakukan bersama-sama dengan tersangka lainnya inisial RR selaku kepala unit di mana ia memuluskan dalam penyaluran KUR sepada 37 debitur yang tidak layak usahanya. Dari hasil penyidikan tersebut kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 59 orang saksi plus 2 orang ahli. Dari hasil perhitungan ahli dalam laporannya, tertanggal 17 September 2024 telah ditemukan kerugian keuangan negara terkait dugaan penyimpangan penyaluran kredit KUR atau kredit usaha rakyat tahun 2022 pada salah satu KUMN sepada 1.702.6156 rupiah. Kalau nomilanya bervariasi, paling sekitar kalau setelah disairkan mereka hanya antara 5 juta-10 juta ya? Bahkan ada yang 500 ribu. Bahkan ada yang 500 ribu, sebagian besar uangnya malah digunakan untuk yang lain, bukan untuk dibetul. Inilah yang kemudian menyebabkan program pemerintah untuk usaha ekonomi kecil yang tidak berjalan Kepada para debitur tersangka hanya memberikan uang kur yang telah dicairkan tersebut 500 ribu hingga ada sampai 5 juta rupiah Namun sebagian yang besarnya uang oleh para tersangka malah digunakan untuk pribadi dan perusahaan Untuk mempercepat terkait penjelasan penanganan perkara, maka 3 orang tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di lapas kelas 2 Betasik Malaya